Intro Oke silahkan Ada yang bertanya? Gak ada ya? Oke bagi saya mengatasi ketakutan yang ada dalam pikiran saja Dari Ima Apriyanti Satu Yang kedua Pak Harni saya agak hampir dapat COVID terhadap bisnis untuk tahun depan Apakah klien akan memperpanjang kontrak atau bagaimana? Silahkan dua dulu kali puji Oke Ya Kalau kita takut bicara Biasanya kita berlatih gitu ya Kalau kita takut kepada Seseorang Misalnya pejabat gitu Biasanya kalau belum kenal ya Belum kenal Jadi teman-teman Cara yang paling Mudah adalah kita kenali Kita takut untuk membuka bisnis Baru katakanlah cafe Setelah kita belajar Oh cafe itu seperti ini Bikin kopinya begini Marketnya seperti ini Harganya segini Harga pokoknya segini Untungnya segini Kira-kira sebulan Terus bartendernya Atau apa tuh Yang bikin cafe-nya Gajinya sekian Setelah makin tahu Kita takutnya jadi berkurang kan Betul ya Yang tanya siapa Mas Rahman? Mas Raul? Yang nanya Bu Ira Bu Ira Waktu Dengan suami itu Yang nembak Suami dulu Atau Bu Ira dulu? Coba Jawab di chat Bu Ima Bu Ima Atau Bu Keliana Nah suami Suami kira-kira Takut gak Dengan Bu Ira Bu Ima Eh dengan Bu Ima Takut lah ya Kalau dia Kalau dia cinta bener Deg-degan gitu ya Mau ngomong I love you itu Dengkol bisa goyang-goyang Betul Bu? Tapi sekarang Takut gak? Ya semakin kenal Semakin gak takut Jadi Teman-teman Semakin kenal Bahwa di suntik itu Rasanya cuman seperti itu Maka anak kecil tadi Sebenarnya Tidak perlu setakut itu Bahkan Kalau anda Teruskan videonya tadi Tentara pun jadi takut Di kepala Jadi berulang-ulang Berulang-ulang Seringkali Ketakutan itu Berulang-ulang Di kepala kita Jadi Lebih baik Dideketin Dipelajarin Nanti Takutnya ilang Kalau kita belum kenal Pasti takut Setelah Oh dipelajarin Oh begini tuh caranya Misalnya Tolong Ya sama ya Misalnya kita bicara di panggung Bisa aja Awal-awalnya takut Setelah tahu caranya Setelah tahu nikmatnya Dari ketakutan Justru menjadi Kenikmatan Kan gitu ya Oke Pak Haring saya Agak khawatir Dampak covid terhadap Bisnis untuk tahun depan Semua bu ya Apakah klien akan Memperpanjang kontrak Atau bagaimana Ibu-ibu Bidang apa ya Boleh tahu Bu Berliana Bidangnya apa Bidang bisnisnya Oke Ibu senasib dengan saya lah ya Senasib dengan saya Saya Trainer Motivator Acaranya itu Selalu Kerumunan Atau keramaian Jadi belum boleh Kecuali dengan Zoom Beberapa klien Dan ketika ngobrol juga bilangnya recovery dulu, fokus kita di recovery Pak Ari. Oke, jadi nasibnya sama. Tapi apakah ke depan ini bisa lanjut atau tidak? Justru, Bu, kalau strategi yang saya gunakan adalah saya berpikir opsi-opsi bisnisnya bisa jadi online. Makanya begitu tanggal 14 Maret 2020 kemarin saya ngajar terakhir di Ubud, Bali itu dalam perjalanan Ubud ke bandara sampai bikin rekaman video bercerita tentang bahwa ke depan akan banyak training-training yang tidak jalan karena ini COVID. Apa yang saya lakukan? Saya langsung terus bikin video membangun website saya www.a2z4trainer.com Jadi, saya bikin sarana belajar melalui online. Jadi, lumayan ya. Mas Raul ikut nggak? Jadi, itu berbayar, Bu, 1 juta. Jadi, orang daftar 1 juta, walaupun ada diskon, oh, ternyata ada masukan. Saya bikin WA Group Training yang pertama, TOT online itu yang ikut 200 lebih ya, harga 300. Ya, 60 juta juga gitu. Jadi, karena saya sadar nih, offline tidak akan jalan, gitu, atau belum boleh jalan. Sekarang, yang ada di pikiran justru kebalik, bahwa belajar melalui online itu bukan alternatif, tapi masa depan. Jadi, ke depan, yang selama ini saya mesti keliling dari kota ke kota, misalnya 54 kota, ada satu klien mengundang saya untuk 54 titik. Nah, sekarang sudah lah, sudah terbiasa dengan Zoom. Boleh dong, trainingnya pakai Zoom saja. Trainingnya dengan Zoom, nanti disupport dengan PDF, ditambah dengan video-video. Kira-kira begitu, Bu. Jadi, jangan menunggu virus hilang. Itu masih unpredictable, gitu ya. Karena ini case-nya case dunia. Indonesia bersih, Singapura, Malaysia nggak bersih, bisa masuk lagi, kan, Bu, ya. Indonesia bersih, Italia, Jerman nggak bersih, bisa masuk lagi. Jadi, sebelum ketemu vaksinnya. Jadi, solusinya lebih baik kita antisipasi agar walaupun kondisi seperti sekarang ini masih bisa cash in lah. Kira-kira begitu. Bahkan tadi sore, Bu, saya private. Jadi, ngajar trainingnya karena ini malah private. Benar-benar ada seseorang membayar saya private. Satu orang saja. Jadi, Zoom satu orang saja. Nah, ada marketnya. Jadi, kita nanti pelajari pola-polanya. Nah, kalau Ibu mengenai konsultan, PR ya, tapi PR ya. Ya, mungkin Ibu mesti menggeser offline ke online. Jadi, kalau dulu klien PR-nya adalah PR lebih banyak offline, sekarang diajari bagaimana mengkomunikasikan korporasinya itu ke market secara online. Ya, itu pintar-pintarnya Ibu. Ibu mungkin lebih paham, ya. Mudah-mudahan memberi inspirasi, ya, Bu. Oke, sip, Mas Rauh. Oke, ada pertanyaan lagi. Coach Hari, yang berikutnya ini dari Kak Fran. Ya, Kak Fran ini memang adalah aktivis pendidikan Indonesia. Oke, Kak Fran. Yang spesial untuk Pak Wood dan TK, ya. Bukan juga ada trainer bahan-bahan bekas. Ya, kreativitasnya luar biasa. Oke. Ini menanyakan tentang rekan-rekan nyala, ya, di bidang pendidikan. Terutama, para guru, TK, dan KAU, dan KC, ya. Iya, 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 iya. Banyak sekolah yang kurang murid, Coach Hari. Betul, betul. Bagaimana caranya memotivasi para guru agar tetap semangat dan meyakinkan dunia pendidikan tetap eksis? Itu dulu. Iya, iya, iya. Karena ini juga berpengaruh, ya, Pak Hari, ya. Oh, sangat berpengaruh, ya. Saya punya anak tiga-tiganya masih sekolah, ya. Dua kuliah, satu sekolah. Kemarin ketemuan dengan orang tua murid juga berdiskusi hal yang seperti ini, ya. Bahwa memang ada dua tarik-menarik, yaitu antara ekonomi dan kesehatan atau keselamatan. Keselamatan yang nomor satu, ya. Selamatan nomor satu. Jadi, jaga jarak, itu masih dipertahankan. Kecuali sekolah-sekolah yang di kampung banget, itu karena mungkin kemampuan internet online-nya belum ada. Dia nekat, ya. Tatap muka, itu ada beberapa sekolah seperti itu. Bagaimana ke depan? Bahkan, itu dulu kita penandakan diskusi bahwa memang pendidikan cara belajar itu menuju online. Sekarang sudah banyak universitas online, ya. Misalnya, University of People. Jadi, Anda bisa dapat gelar MBA itu online dari rumah, nggak perlu kuliah, gitu. Jadi, sudah banyak. Terus, ada Udemy. Jadi, untuk belajar. Ada ruang guru, gitu. Sekolah, itu sangat mungkin nanti terjadi perubahan yang luar biasa. Kuliah mungkin, kedokteran masih bisa. Ini, bahasanya, yang marketing, apa, udahlah, online, gitu. Bahkan, accounting, itu sudah ada software akutansi. Sekali entry, single entry, laporan rugi lapan, nelah cabai, muncul, gitu. Ngapain belajar pembukuan lagi? Kelamaan, ya. Tinggal install software, sudah running. Jadi, memang ada pergeseran-pergeseran. Wajar saja. Kalau kita ini nggak perlu lama-lama belajar, sangat mungkin. Ini mungkin agak para guru, kok. Itu lapangan pekerjaan saya, nih, gitu. Ya, terbukti begini, Pak. Ada anak yang akselerasi bisa, kan? SMA, 3 tahun, jadi 2 tahun. Artinya, sebenarnya, ya bisa saja. Nanti SMA itu 2 tahun. Jadi, anak-anak itu umur 20 sudah mandiri, gitu ya. Umur 24 sudah menikah. Jadi, nanti begitu sepuh, itu anaknya sudah lulus semua. Sekarang, usianya sudah 55. Anaknya baru masuk kuliah, kan? Repot, ya. Itu perlu dipikirkan juga, tuh. Jalurnya ke sana. Namun tetap, ya, kita berharap sebagai manusia, nggak mau dong hidup begini terus. Social distancing. Saya ketemu Mas Raul yang maunya peluk-pelukan. Bukan nggak rewas, apa kabar? Tos, gitu. Jadi, mudah-mudahan tetap akan ada semacam vaksin, lah ya. Semacam vaksin. Tapi, Bapak-Ibu, ketika kita menunggu, pasti kita kepinjalan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.